Pemirsa kami ajak Anda ke informasi lainnya dalam rangka memperingati Hari Ulos Nasional pada 17 Oktober 2022 dilakukan berbagai kegiatan untuk melestarikan Ulos sebagai warisan budaya tak benda. Panitia Perayaan Hari Ulos Nasional Kooperasi Pemasaran Pengusaha Kreatif Gotong Royong Arga Dobona Nipinasa melakukan upacara di Sekolah Yayasan Lembaga Pendidikan Indonesia Jerman Jalan Pasar 4 Marendal 2 Kecamatan Patumbak, Deliserdang. Seluruh siswa-siswi menggunakan Ulos dan menampilkan tarian kolosal Batak sebagai tanda ikut melestarikan Ulos. Berbagai kegiatan lain juga akan dilakukan hari ini seperti lomba melukis, fashion show, dan lain-lain. Kabit Kooperasi dan UMKM Sumut Retno mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan Hari Ulos Nasional oleh para pelaku UMKM Arga Dobonani Pinasa karena merupakan wujud keseriusan dalam melestarikan Ulos. Kepala Bidang Kooperasi dan UMKM Sumut mengatakan saat ini Ulos tidak hanya digunakan untuk acara adat bahkan sudah dikreasikan menjadi bahan pakaian yang elegan sehingga sangat dicintai oleh seluruh masyarakat yang bukan hanya suku Batak saja. Dikatakan sampai saat ini Dinas Kooperasi dan UMKM terus mendukung para pelaku UMKM untuk dapat melestarikan Ulos mulai dari pemasaran hingga memberikan bantuan. Dan nanti kita akan di Medan. Di Medan itu ada nanti seminar, begitu juga fashion show, dan juga kalau di sini nanti ada perlombaan lukis, dan kita harapkan nanti acara ini dapat terjalin dengan bagus, dan kemudian kita adakan pemotongan tumpeng Batak yang untuk merayakan Hari Nasional ini. Demikian Pak. Ketua Kooperasi Arga Dobona Nipinas Erika Rosidiana mengatakan sebagai Hari Ulos Nasional, ia dan rekan-rekan melakukan berbagai kegiatan untuk mengajak seluruh masyarakat agar tetap ikut melestarikan kekayaan budaya lokal yakni Ulos. Pada Hari Ulos ini berbagai kegiatan dilakukan mulai dari upacara, pameran UMKM Ulos, dan lainnya. Perlombaan fashion show berbahan Ulos dan seminar tentang Ulos dengan menghadirkan para budayaan Batak dan pengamat budaya. Erika Rosidiana berharap melalui Hari Ulos Nasional ini pemerintah melalui Dinas Kooperasi dan UMKM sumut dapat memperhatikan keberadaan para pelaku UMKM dan wasterah sehingga semakin lestari keberadaan Ulos dan dapat meningkatkan perekonomian para pelaku usahanya.